Sebelum ke Pak Abu Subi, Firo, Firo, bertobatlah ya, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Ada nubuatan akan datang para kletos dari Yesus. Memang orang bodoh, udah dijelas-jelasin itu bukan Muhammad, bro. Jelas-jelasin itu bukan Muhammad, bro. Bukan, maaf ya. Kalian kan selalu mengatakan Yesus mayat. Yaudah, tak rendahkan Tuhan saya mayat cuma tiga hari. Nabimu dan Tuhanku, keadaan manusia sama-sama mati. Tapi apa yang terjadi pada hari ketiga? Saya akan menjawab orang bebal dengan kebebalannya. Jadi saya tidak mau merendahkan martabat firman Tuhan. Kok kamu nyuruh saya suruh belajar Alkitab? Ada yang mengatakan belajar dulu Alkitab. Katanya salah lah, wong saya ini udah belajar Alkitab kok. Kamu yang harus belajar, nah apa kitab sucimu saja. Oke, dan kenapa kok nabimu ngawini Aisyah yang 6 tahun atau 9 tahun terserah? Kenapa kok matinya diracun? Apa yang terjadi di Kaibar? Lebih baik itu yang kamu berita-beritakan. Kemudian kebingungan-kebingungan ini. Ya, Tirmisi 1375. Kok bisa ada kalimat yang keluar? Barang siapa menggauli binatang tidak apa-apa. Kemudian kenapa ini dari Mi 2014 mengatakan siapa mencuri bersinah dalam keadaan beriman maka itu tidak apa-apa. Dan masih banyak lagi tulang sperma yang ada di tulang punggung sulbi dan lain sebagainya. Kenapa kamu nggak jelas-jelaskan itu? Sebetulnya bumi itu datar atau bulat gitu kan? Yang gitu-gitu aja. Kenapa kok nabimu punya 16 privilege keistimewaan yang ditapsir Al-Qurtubi itu? Kalian sendiri begitu sahih, kalau nggak menguntungkan maka kalian bilang palsu. Tapi kalau menguntungkan kalian bilang sohih. Ya, gitu-gitu lebih baik kalian pelajari sendiri kitabmu. Kalau kami udah fik. Fik sekali. Karena kitab kami tidak membutuhkan kitab suci orang lain. Nah, kalian ini itu tadi lompat-lompat membutuhkan dahan dan ranting dari kitab suci yang lain. Sangat memalukan Alkitab, Injil, Injil di dalam Alkitab itu hanya untuk orang cerdas. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Titik. Bukan untuk orang-orang yang tekstual. Yang tidak bisa membedakan tek-end konteksnya. Dan kami ini manusia. Kenapa? Kemampuan tertinggi binatang adalah menghafal. Dan menghafal adalah kemampuan terendah manusia. Oke ya. Termasuk menghafal. Ayat ini, ayat itu, satu, dua ayat saja. Lebih sebagai. Manusia diciptakan lebih sebagai makhluk analitis. Bukan cuma ayat ini, ayat itu, satu, dua ayat. Tidak mengerti apa-apa. Kasian sekali. Pak Abu Subi silahkan. Lalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pendeta Harry Jinnya Ikim. Yang ketika ngobrol itu persis seperti ibu-ibu komplek yang sedang ngerasani suami tetangganya. Ya, jadi obrolannya ke sana kemari. Tetapi selalu yang dihujat adalah Rasulullah SAW. Ya, begitulah rasa sakit hati ketika ngomong sampai berbusan, gedabrus, ngalor, ngitul. Nyatanya jemaatnya juga semakin berkurang dan gerejanya semakin sepi. Berikut ini adalah pernyataan seorang pastur yang merasa miris dan merasa mungkin pilu hatinya karena melihat gerejanya selalu sepi. Gereja lebih sepi juga pada misa sabtu maupun minggu. Ada apa ya? Walaupun gereja sudah dibuka untuk semua umat, walaupun tetap berjarak, gereja tidak penuh. Prihatin sebenarnya. Merdeka, merdeka, merdeka di goa, di culo. Sahabat Riasya Alip, kabar gembira dan kabar bahagia di mana terdapat dua orang pemuda yang bersyahadat tentunya dari luar agama Islam memeluk dan kembali kepada fitrahnya yaitu sebagai umat Islam. Kemudian pada video yang terakhir adalah satu keluarga, bapak, ibu dan tiga orang putranya melakukan syahadat secara bersama-sama. Berikut jemplikannya. Berikut jelam! Berikut jemua pemuda penyelam ujung ini. Il-Rahman, il-Rahman, il-Rahman. Saya, Masashi, dan yang sebegin. Masahada. Ashhadu. Allah Allah. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. 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 Saya bersaksi. Bahwa Sani. Tidak ada. Tuhan. Kejuari. Allah. Dan Saya bersaksi. Bahwa Sani. Nabi Muhammad. Ada. Kutusan. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah